Halo Sobat Racing Selamat datang kembali di Custom Culture kelas pekerja Di video kali ini saya akan mereview sebuah motor custom berbasis bajai pulsar Yang sudah di custom menjadi cafe racer Lalu seperti apa bajai pulsar setelah di custom menjadi cafe racer Kita lihat dulu profile motornya Oke itu tadi adalah profile motornya bajai pulsar cafe racer Kalau dilihat-lihat saya tertarik dengan motor ini untuk saya review Karena unik dan juga beda dengan cafe racer-cafe racer lainnya Dimana hornetnya itu tidak seperti buntut tawon Yang melenduk Dia flat Jadi cenderung ke kotak dan flat Makanya saya tertarik ini Yang punya motor ini kan basically dia seorang tukang las dan juga tukang cat Hari ini dia masih bekerja jadi tidak bisa ikut ngobrol di video kali ini Pas tadi saya ambil motornya dia masih bekerja Ngusik-ngusik tanki untuk ngecap tanki Oh iya satu lagi Buat yang nanyain tentang chopper S90 Saya harap bersabar karena bapak buildernya masih Istrinya baru saja melahirkan Jadi belum bisa membangun motor untuk saat ini Dia masih fokus ke keluarganya Ini dia bumpernya Jadi mari kita bahas lebih detail lagi Oke seperti biasa kita akan mulai dari mesin Seperti yang saya bilang tadi mesin ini berbasis Bajai pulsar Dengan tahun 2003 Yang aslinya itu CC nya 180 Tapi untuk saat ini motor ini dalemannya sudah memakai Scorpio Jadi CC nya sudah ya sekitar 200 lebih lah Setara dengan hampir setara dengan Scorpio Dan uniknya di Bajai pulsar ini Busi nya itu dua Jadi kiri kanan Lalu kalau misalnya busi nya itu mati satu Itu langkahnya atau tenaganya itu tidak enak Seperti itu Lalu untuk karburator Motor ini yang punya menggunakan karburator PWK Ukur 34 ya Oke kita akan ngobrolin tentang ini Sektor kaki-kaki Untuk kaki-kaki belakang Motor ini menggunakan Untuk ban luarnya itu Corsa Dengan ukuran 110 x 70 ring 17 Dan untuk velg nya DID Ukuran 250 x ring 17 Dan untuk tromol nya Ini kayaknya masih menggunakan aslinya Tadi saya malah kurang tanya Dan ini saya lihat Saya kurang paham ini Kayaknya masih punya aslinya Oke untuk kaki-kaki depan Masih sama Bannya memakai Corsa Dengan ukuran Yang ini 100 x 80 ring 17 Dan untuk velg nya Ukurannya sama DID 250 x ring 17 Dan menurut saya Untuk pemilihan ban nya Ini lumayan cocok Dengan konsep nya Cavy racer yang semi-semi flat Untuk hornet nya Lalu yang si pemilik memakai ban Yang versi flat atau caper Nah lalu untuk tromol nya sendiri Ini tromol sebenarnya ini tromol racing Atau velg racing Terus dipotong Lalu di jadikan tromol versi jari-jari Jadi kelihatan unik dan juga berbeda Ini masih punya yang aslinya pulsar Nah lalu untuk rangka nya sendiri Motor ini untuk rangka depan Itu masih ori Lalu dari bagian sini ke belakang itu di custom Lalu untuk shock nya Itu aslinya dua ini dibikin mono shock Dibikin mono shock Dan untuk arm belakang nya ini custom Sangat rapi sekali Lalu untuk tanki bahan bakar Ini custom full Karena aslinya bentuknya tidak seperti ini Agak bulat Jadi ini dibikin sendiri Bengkel last bebas Lalu untuk hornet nya ini juga custom Dengan bahan besi plat galvanis Lalu di finishing dengan cat warna merah Dan untuk sparkboard depan ini juga custom Batok lampu nya ini juga custom Oke untuk handling Kavera seri ini menggunakan model Setang clip on Dan ini setang nya ini custom Lagi-lagi bengkel last itu bisa membuat apa saja Lalu untuk shock depan Dan T atas bawah Ini masih menggunakan ori nya Ori bajai pulsar Untuk kenal pot nya ini custom Ya menggunakan besi pipa stainless Tapi untuk dalamnya Ini dikasih sarangan Jadi suaranya itu ngebas sekali Enak sekali didengarkan Tidak terlalu berisik Tapi masih terlihat Masih terdengar garang Mari kita coba dengarkan suaranya Oke kita akan langsung coba Test ride motor ini Tidak usah pakai cinematic Cinematic segala Jadi kita akan langsung coba Test ride saja Motor Kavera seri ini Oke mari kita coba Kesan pertama saat menaiki cafe racer ini adalah Menurut saya untuk tangannya ini terlalu menunduk sih Apa memang karena motor ini tidak didesain untuk saya Jadi menurut saya untuk handling nya terlalu menunduk Tapi itu terselamatkan karena Ini konsepnya cafe racer Jadi masih bisa disoleransi Lalu untuk posisi riding nya sendiri Untuk posisi riding Duduknya itu masih dalam tahap wajar Layaknya konsep cafe racer Dan untuk kakinya ini karena underbond Jadi nyaman Dengan posisi badan yang membungkuk Lalu kaki di post-step underbond Itu cukup nyaman Cuma minusnya ya menurut saya Ini ada di tangan Bagian tangan Jadi kalau jarak jauh Pasti akan sangat capat Menggunakan motor ini Tapi overall Dari segi Look nya ini sangat Masuk sekali Nanti di depan sana Kita akan coba Tenaganya Seperti apa Bajai pulsar ini Oke kita akan coba Tenaganya disini Seperti apa Bajai pulsar ini Tapi di depan masih ramai Oke kita tunggu saja di depan Oke kita akan coba Wow Untuk tenaganya Sangat luar biasa teman-teman Tetap konstan Oke Untuk Manuvernya sendiri ini Karena ini cafe racer Dibuat belok Terlalu tajam Itu Agak berat Jadi motor ini Enaknya buat Cornering-cornering Seperti itu Di tikungan tajam Buat cornering Sangat Kelihatan Kesan cafe racernya Dan juga Cukup nyaman Daripada untuk Belok terlalu Tajam Karena ini Belok full itu Tidak bisa Jadi ini Beloknya Hanya sampai Segini saja Jadi paling nyaman Untuk Cornering Lagian Balnya korta Buat cornering Di jalan Tingungan Cukup aman Menurut saya Tadi kita Tidak sempat Nyoba di sirkuit Sirkuit Roteris Karena terlalu ramai Jadi kita Memutuskan Untuk Tidak Saja Oke Mungkin Segitu dulu Video dari saya Jika ada Kesalahan Saya Saya Menyampaikan Saya Mohon maaf Jadi Segitu dulu Jangan lupa Klik like Comment Dan subscribe Agar tidak Ketinggalan Video-video Menarik Tentang seputar Motor custom Lainnya Segitu dulu And see you In the next video Jangan lupa